Sekarang lagi rame dibahas tentang rancangan kitab undang-undang hukum pidana, KPK menolak. Kalau kita melihat perkembangannya ya mohon maaf, mestinya kan pembahasan RKUHP itu sebaiknya transparan betul. Menurut Jaksa Agung justru rancangan ini tidak akan melamakan fungsi KPK. Dari beberapa pasal kemudian undang-undang tipikor kita dilemahkan. Sanksi itu kemudian ada yang diturunkan, hukuman mati nggak ada, pemiskinan koruptor nggak ada. Contohnya Pak, ini salam metal ya. Itu nggak malu. Termasuk Pak Agus, sanksi sosial untuk koruptor ya kerja sosial di penjualan Pak. Iya, saya setuju. Dari dulu ada gagasan itu. Pengurus besar PBNU tidak akan mensolatkan jenazah koruptor. Itu kan Pak Agus. Iya kan? Kampanye yang baik, senturinnya kok dianggurin terus nih, harus kita dorong nih supaya maju. Dalam waktu tidak terlalu lama. Minggu depan ya? Bukan minggu depan, saya tidak ngomong, di hari-hari yang akan datang, proses itu kemudian bisa jalankan lebih baik. Jadi akan sampai tuntas nih Pak EKTP Pak ya? Insya Allah. Jangan takut Pak ya? Ya kalau takut udah lewat lah. Sampai jumpa di video selanjutnya.